Haruslah kau jalani, jasirah angin manusia, melayungmu kesudah. Semua bunga ikut berjani, gembira hatiku. Semua bunga ikut berjani, gembira hatiku. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga rama Tuhan kita, Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan bersekutuan Roh Kudus, beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Allah Bapak yang penuh kasih, kami telah engkau perkenankan untuk berjalan menyelusuri karya ciptaanmu yang mida. Kau anugerahi kami kesempatan untuk melihat karya tanganmu. Kau anugerahi kami juga, mata hati yang lebih berjalan, sehingga karya baikmu semakin tapak di dalam hidup kami. Dan ampuni juga saat-saat ketika kami menjadi buta terhadapmu, alam ciptaanmu yang indah. Termasuk karya ciptaanmu di dalam hati kami masing-masing. Ampunilah kami dan sucikanlah kami. Tuhan Yesus Kristus, engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau diutus Bapak, supaya karena rahmatmu kami sanggup melaksanakan kehendak alam. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatanmu di tengah masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang maha kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Condemnation, because the ruler of this world has been condemned. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Muka-muka tidak panjang-panjang. Soalnya saya suka bicara. Apa-apa. Panjang berbobot. Panjang berbobot. Ada seorang pelukis yang sangat terkenal. Itu dari Rusia. Orang ortodok aslinya. Dia melukis salib Yesus. Dia melukis salib Yesus. Kemudian ada seorang beriman, tetapi sedikit belum dewasa imannya. Dia mengamati lukisan itu, dan kemudian menjadi sedih. Akhirnya memberi komentar pada lukisan itu. Seorang Kristiani, yang memandang gambar salib ini, dia bisa kehilangan imannya. Kata itu, tulis orang itu. Orang yang masih belum dewasa. Barangkali karena memang imannya belum penuh. Ketika dia melihat gambar salib Yesus itu, yang dilihat adalah suatu penderitaan, suatu kutukan, suatu kematian. Tetapi itulah cara pandang yang tidak tepat. Secara pandang yang keliru ketika memandang Kristus. Kalau kita memandang Kristus, maka tidak pertama-tama kita memandang bagaimana kita. Tetapi fokus kita adalah di dalam salib Kristus itu, bagaimana Kristus memandang umat manusia. Ketika kita memfokus melihat Yesus di salib. Maka fokus kita adalah bagaimana Kristus memandang kita. Disanalah kita akan mendapatkan kekuatan dari kasih yang terbesar Yesus. Dan karena itu, ketika memandang salib, mestinya bukan kehilangan iman, tetapi menjadi rasa syukur. Karena orang bersangkutan dipandang dengan kasih yang sangat besar oleh Kristus sendiri. Kalau kita hubungkan dengan bacaan yang pertama hari ini, atau bacaan Injil dahulu. Andaikan aku tidak pergi, maka roh kudus tidak akan datang. Maka tidak perlah kamu bersedih. Kalau aku tidak mati, maka roh kudus juga tidak akan datang. Demikian itu juga. Rupanya kematian Kristus itu mesti dipandang dengan kebalikannya. Bukan sebagai tanda kematian total, tetapi sumber harapan. Kalau dihubungkan dengan bacaan yang pertama itu. Orang-orang Kristiani, orang-orang yang percaya kepada Kristus, dipenjara. Orang bisa melihat, tuh lihat. Pemimpin Kristus dipenjara. Tapi ingat. Keadaan yang sepertinya sangat menyeramkan. Keadaan sepertinya yang seperti terhukum. Seorang crime. Prisoner. Tapi justru di sana kemegahan Allah menjadi kelihatan. Menjadi kelihatan. Saya kira itu suatu lukisan yang sangat baik untuk kita semua. Salib itu bukanlah suatu kematian. Tetapi justru tanda harapan. Fokus kita adalah bagaimana Kristus memandang kita ini. Dan menjadikan cara pandang Kristus menjadi cara pandang kita sendiri. Kalau itu begitu, maka kita juga bisa menjadi sumber harapan bagi pengharapan. Saya sendiri belajar dari hidup saya sendiri. Ada suatu peristiwa yang di sana memalukan untuk saya. Memalukan untuk saya. Tetapi membuat saya ngeh betul. Bagaimana Allah bekerja di dalam selayanan saya. Waktu saya di Linggau. Kenal Linggau. Lubuk Linggau. Sumatera. Sumatera. Itu daerah SC. Saya tugas di sana itu. Setelah misal di pusat. Saya pergi dengan motor cycle yang tidak sangat bagus. 3-4 jam itu. Ke stasi kecil. Dan karena harus misal di paroge pusat. Maka misal di stasi itu pasti sore. Pasti sore. Ketika pulang. Ketika pulang itu. Dan bisa dibayangkan Linggau. Itu lewat kebun-kebun karet. Jauh sekali. Di hutan-hutan juga. Sendiri naik motor. On the way home. On the way home. Motor saya rusak. Motor saya rusak. CDI-nya itu pokoknya rusak. Dan tidak bisa diperbaiki lagi. Saya otak kate. Saya marah. Saya jengkel sekali. Saya tenang-tenang. Kenia memang tidak jalan juga. Saya dorong. Sampai lelah sekali. Dan berjam-jam sampai saya tidak bisa melihat apa-apa. Saya. Pokoknya. No. Marah. Saya benar. Saya sangat marah. Tuhan. Ayo. Saya lakukan untuk Anda. Saya pergi ke orang-orang. Saya menyelamatkan. Dengan entusiasan saya. Saya menyelamatkan. Dan Anda tahu. Saya suka berbicara. Saya menyelamatkan semua untuk orang-orang. Anda tidak menyelamatkan. Tidak. Tidak. Saya sangat marah. Tapi, temburan. Saya marah. Saya marah. Saya minta. Saya lelah. Saya tidak percaya lagi. Saya penuh dengan kemarin. Saya penuh dengan kemarin. Saya penuh dengan kemarin kecengkelan. Tapi, kemudian saya duduk di atas mobil. Gelap. Gurita. Nyamuk. Banyak sana-sini semakin. Tapi, tiba-tiba ada cahaya itu. Dari arah. Saya. Bukan berhadapan. Tapi, mengikut. Waktu saya mendorong. Cahaya makin besar. Makin besar. Mendekati saya. Dan saya. Seperti tidak mau. Minta tolong. Apapun. Tapi. Orang itu. Dengan mobilnya. Berhenti. Hei. What's wrong? Ya. Pas anjuris ya. Terus. Ah. Ini motor saya. Rusak. Ini mungkin si dia nya. Sudah tidak bisa diperbaiklan. Well. Apa yang kamu pergi? Lalu. Lalu. Oh. Kemarin. Dia membantu saya itu. Mengambil motor itu. Dan diletakkan di mobil. Bersama saya. Saya juga akan ke sana. Sudah. Mari. Tanpa ada rasa. Ah. Bapak seperti. Enak sejarah. Terus. Di mobil. Bercakap-cakap. Mudah. Anyway. What did you do? And. Where were you from? Wah. Saya kemudian jujur saja. Wah. Saya ini pastor. Saya barusan bisa. Di. Namanya. Itu kok. Kelinci. Kelinci. Ini. Ini. Di. Kelinci. Suka kelinci apa apa. Di mana-mana tempatnya. sensesai saya? Di mana. Di mana pasur? Di mana, kayak attack. I got. Riddle orange? Kamil日, Maafatakarni. It must be. Divine Profitude. Pasir iniPajalanggaran. Apabila ini. Di mana lantara? Hai? Juditawa amat? Iya. I met. I have been thinking of being Catholic. For any other years. Gantarang. Wangan. I was very shocked, I could not answer anything, I forget about His response, but I thought about God the Father and Jesus of course, because I could not see what meaning of what happened, and I think that's a very beautiful message to me. I was very ashamed that I could not control myself, I could not control my anger, and even I blame Him for not taking care of me. I'm really ashamed, but at the same time, it gives me a sense of amazement, something that is so wonderful, a mixed feeling, because it's so beautiful, it's so beautiful, it's weird in the eyes of human beings, but at the same time it's very beautiful. And it is true, that man became Catholic, so it was like you. And it is also a good illustration, that when we do not know much, we thought that something felt easily bad, that we cannot say something else. But it is true too, for the faithful, for those who believe in Jesus, we should think what God would like us to experience during that period of time. I think my experience is very consistent with cerita-cerita-cerita-cerita. Dan saya kira itu message untuk kita semua, message untuk kita semua. Rupanya Allah menggunakan cara yang hampir tidak terduga. Hanya orang-orang periman yang mampu melihat sesudahnya. Dan kita bisa dibuat malu oleh Tuhan sendiri. Malu dalam arti karena disitulah rahasia yang telah dibuka. Saya kira itu bagi teman saya muka-muka itu juga memberikan seperti apa itu? Inspiration for all of us. Amen. Thank you, Jesus. Terima kasih.